Intro Jumpa lagi di Back to BDM. Selamat tahun baru, di tahun yang baru ini tamu saya spesial di Back to BDM adalah seorang birokrat, seorang guru besar yang banyak mengurusi urusan-urusan administrasi kependudukan tetapi juga seorang birokrat yang sebetulnya millenials. Dia menggunakan instrumen seperti TikTok untuk berkomunikasi dengan warga-warga net, khususnya TikToker. Tetapi birokrat ini juga baru saja terpilih sebagai the best birokrat, birokrat terbaik 2021. Tetapi juga seorang, jangan main-main, dia seorang karateka, bersabuk hitam. Yang namanya adalah Profesor Sudan Arief Pahruloh. Rob, sehat? Alhamdulillah, sehat Mas Budiman. Apa kabar? Rob, saya mau tanya terlebih dahulu nih. Rob Sudan ini guru besar, seorang dirjen, orang Eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri tapi hobinya bikin konten di TikTok sebetulnya. Ini sebetulnya latar belakangnya apa, Prof. Sudan? Ya, kalau kita melihat di TikTok ini sebenarnya dulu bukan pilihan pertama saya, Mas. Dulu kita banyak bermain di Instagram, kemudian di Facebook. Nah, suatu ketika anak saya memberitahu saya bahwa ada konten di TikTok yang berisi seorang anak sedang mencongkel chip KTPN. Kemudian saya mengatakan, Papa harus jawab orang ini. Karena orang ini yang menonton itu 5 juta, viewernya. Bayangkan, satu video ditonton 5 juta. Akhirnya saya coba membuat konten untuk meng-counter, menjawab itu. Dan yang menonton juga jutaan. Nah, berawal dari situ mulai timbul perubahan pemikiran dalam diri saya, ternyata anak-anak muda ini juga perlu kita berikan sosialisasi ataupun materi-materi edukasi dari tangan pertama yang tepat. Dan berawal dari situ ternyata terjadi dialog yang luar biasa di konten TikTok itu. Jadi banyak sekali pertanyaan yang dijawab juga oleh para tiktokers. Jadi bukan saya yang menjawab, tiktokersnya menjawab. Misalnya ada yang mengatakan, eh lu emang siapa, congkel-congkel chip. Emang negara mau ngikutin lu, gitu. Bahasanya itu bahasa anak muda banget. Akhirnya kita melihat, kita perlu turun secara lebih intensif ke ruang TikTok ini dengan informasi yang benar. Dan itu akhirnya bertahan sampai sekarang. Itu cerita soal KTP elektronik yang kemudian ada chip, dan chip itu kemudian memonitor kemana pergerakan orang ya, Prof ya? Ya, ada anggapan seperti itu, ya kan? Karena banyak yang belum paham chip itu digunakan untuk apa. Maka dalam video itu saya jelaskan bahwa chip itu bukan untuk menyadar. Chip itu menyimpan data. Foto, kemudian sidik jari, data seperti data di KTP, dan di dalam chip tidak ada instrumen antena, ataupun perangkat seperti GPS untuk bisa menyadap seseorang, ataupun mengikuti seseorang. Itu Mas Budiman. Karena tidak ada instrumen untuk itu. Nah kalau mau menyadap sebenarnya justru dengan handphone. Karena di handphone itulah diletakkan perangkat untuk bisa mengikuti pergerakan orang. Tetapi di dalam KTPL tidak ada perangkat untuk menyadap maupun mengikuti seseorang. Jadi memang pilihannya adalah menjawab tiktoker anak muda yang membongkar chip melalui platform yang sama ya, Prof ya? Betul. Karena tidak bisa saya menjawabnya dengan Facebook, dengan Twitter. Karena ruang yang ada di tiktok itu ternyata sangat masif diikuti oleh anak-anak muda. Dan mereka haus pengetahuan informasi yang benar. Walaupun banyak juga sih konten yang lucu-lucu, konten menghibur. Dan itu menarik bagi saya gitu ya. Oke. Kita ngomong soal KTP elektronik ya, Prof Sudan ya. Apakah memang KTP elektronik yang sekarang dipegang oleh hampir semua warga negara memang sudah menjadi sesuatu yang ideal, Prof? Ya. KTP elektronik itu ideal pada masanya. Ideal pada masanya? Pada masanya. Nah, saat ini KTP elektronik sudah dipegang oleh 99,2 persen penduduk Indonesia yang wajib punya KTP. Jadi yang wajib punya KTP umur 17 tahun ke atas. Itu sudah sekitar 197 juta yang memiliki KTP L dari target sekitar 198 juta. Jadi kurang sedikit lagi, terutama di Papua dan Papua Barat. Nah, mengapa saya katakan KTP L itu ideal pada masanya? Karena kita sudah akan bertransformasi menuju identitas digital. Identitas digital? Apa itu identitas digital? Yaitu KTP L yang kita digitalkan ke dalam smartphone kita. QR Code? Ya, di dalam handphone kita, handphone masyarakat. Sehingga tidak akan lagi kita cetak seperti sekarang. Tidak akan ada fotocopy-fotocopy. Nah, ini tentu bertahap. Kita tahu, smartphone di Indonesia itu lebih dari 70 persen beredar di masyarakat. Dari pemegang handphone, 70 persen itu smartphone. Maka yang sudah punya smartphone inilah target untuk identitas digital kita. Sehingga besok identitas digital kita sudah ada di handphone kita ini, Mas. Oh. Ya. Jadi nanti di setiap handphone itu akan ada QR Code yang isinya adalah data-data kependudukan gitu? QR Code dan seperti KTP di dalam bentuk foto. Jadi ada dua pilihan, QR Code dan foto. Tinggal ditunjukkan, kalau di bandara, tinggal ditunjukkan begini misalnya. Ini KTP saya. Atau di-tap seperti peduli lindungi. Di-tap, ini data saya. Nah, sehingga ke depan tidak perlu fotocopy dan tidak akan lagi kita mencetak dengan blanko KTPL. Karena ini juga kami mempertimbangkan pembuatan KTPL sekarang harus mulai kita lebih hemat lagi. Dengan keterbatasan anggaran negara, besok kita nggak cetak-cetak KTPL seperti sekarang, Mas. Sehingga anggarannya lebih murah lagi. Kita bisa tekan lagi biaya untuk pembuatan KTPL bertransformasi dengan identitas digital itu. Tetap mulai perekaman, proses pembuatannya sama. Orang datang dulu di foto wajah, sidik jari, agar orang tidak bisa memiliki data lebih dari satu. Tidak ada data ganda lagi. Kemudian di hilirnya yang kita ubah. Kita menggunakan double track system services. Pelayanan dengan sistem dua jalur. Jalur digital dan jalur manual. Bagi yang nggak punya smartphone, misalnya warga senior kita yang sudah sepuh-sepuh, tidak punya handphone, tetap kita cetakkan. Tetapi ini kan akan bertahap. Mungkin 10 tahun ke depan seluruh Indonesia sudah bisa dengan identitas digital. Seperti itu bencana, Mas. Kalau bagi orang-orang yang sudah sangat digital savvy, KTP dalam bentuk QR Code itu kapan akan diimplementasikan, Prof? Kira-kira. Tahun ini kita sudah uji coba di 50 daerah, Mas. Oke. Dari 2021 kemarin, kita sudah membangun merestrukturisasi sistem di 50 daerah. Kita ambil kita uji coba, mulai para kepala dinas, kepala bidang, sudah mulai di handphonenya kita pasang itu. Sekaligus kita bekerja sama dengan para pihak untuk menguji ketahanan sistem kita. Oh. Jadi ini baru tahap uji coba ya, Prof. Sudan? Ya, di 2021 kemarin dicoba, nanti di 2022 akan kita terapkan di 514 kabupaten kota. Oh, tahun 2022 sudah 514 kabupaten? Ya, tahun ini. Tahun ini akan kita terapkan di seluruh Indonesia. Tentu dengan bertahap tadi, Mas. Masyarakat yang sudah punya smartphone monggo dengan identitas digital. Yang belum tetap kita cetakkan. Ini sudah akan mengurangi 70 persen pencetakan belangku KTPL sebagaimana yang selama ini kita lakukan. Oke. Itu teknis operasionalnya gimana, Prof. Sudan? Katakanlah di Jakarta, di Jawa Barat, mereka didatengin oleh petugas Duk Capil untuk mentransformasi dari KTP elektronik menjadi QR Code KTP atau gimana? Ya. Pertama, prosesnya, kita sekarang sudah memiliki 197 pemegang KTPL, Mas. Ini KTPL-nya sudah jadi. Tinggal kita digitalkan. Oke. Nanti masyarakat mendaftarkan nomor handphone-nya. Jadi masing-masing punya nomor handphone, didaftarkan ke Duk Capil. Oke. Nah, cara mendaftarkannya diikuti dengan face recognition. Jadi, dengan foto wajah begini. Foto wajah. Iya. Dikirim ke Duk Capil. Nanti kalau identik, baru kita kirim identitas digitalnya. Kalau nggak identik, misalnya, Nick-nya Mas Budiman yang selfie saya akan tertolak secara sistem. Atau Nick saya dipakai orang lain. Pasti tertolak secara sistem. Karena di dalam sistem Duk Capil, Nick-nya Mas Budiman sudah ada fotonya Mas Budiman di data center kita. Nick saya, Jodhan Arifakrullah, sudah ada fotonya di data center kita. Itulah dengan metode two factors authentication. Ada dua faktor untuk metode autentikasi who you are. Siapa dia? Nah, inti untuk mencegah agar identitas digital ini tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Kira-kira mudahnya seperti itu, Mas, skenario-nya. Oke. Tapi dari hasil uji coba tahun 2020, so far ini KTP QR Code ini sudah berhasil dan sistemnya sudah reliable gitu, Prof? Ya. Dari beberapa daerah, itu sudah menunjukkan progres yang sangat bagus. Tinggal kita memperkuat dari aspek cyber security sistemnya, Mas. Oh, asal ke sini. Karena nanti ada peretasan, ada hacking, itu kita lebih cepat mengantisipasi. Itu kapan akan selesai total untuk katakanlah 60% dari pemegang KTP elektronik? Kalau dari sampai dengan 70% pemegang KTP elektronik, kami optimis 3 tahun ke depan sudah bisa selesai, Mas. Oke. Karena pemegang smartphone kita kan sudah 70% ya, sehingga kita kejar 3 tahun ke depan sudah bisa selesai, kemudian mengejar yang 30% ini, yang di daerah-daerah remote area dan yang belum punya KTPL, kita predikisi 5 sampai dengan 10 tahun. Karena kita memahami ada Papua, Papua Barat, yang jaringan Wi-Fi, kemudian BTS, itu belum terlalu banyak, maka kita masih tergantung pada aspek itu. Karena ekosistem digital itu ternyata sangat tergantung pada ekosistem di luar administrasi kependudukan. Seperti ketersediaan perangkat infrastruktur, berbagai jaringan provider, dan lain-lain, Mas. Oke, Prof. Ini nanti akan berbarengan dengan integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak? Kalau integrasi sudah berjalan lebih dulu. Dengan pajak, kita kerjasama sudah 5 tahun lebih. Saya menjadi Dirjen Duk Capil 7 tahun yang lalu, Dirjen Pajak sudah berganti beberapa kali, kami melayani terus Direkturat Jenderal Pajak. Jadi data Duk Capil dijadikan data dasar bagi pembuatan NPWP. Itu generasi pertama, kerjasama kita. Dengan pajak. Generasi kedua, langsung bertransformasi NIK sekaligus NPWP. Nah, proses integrasi data di Indonesia itu diawali tahun 2013, Mas. Oke. Dalam Undang-Undang Admin Duk, Undang-Undang 24 tahun 2013, sudah ada mandat di pasal 64, bahwa semua pelayanan publik harus mengintegrasikan datanya dengan data Duk Capil. Jadi semua pelayanan publik, perbankan, asuransi, pembuatan SIM, sertifikat tanah, itu harus mengintegrasikan datanya sehingga terbangun satu data Indonesia yang diawali dengan satu data kependudukan. Nah, maka dari 2013, KEMDAGRI mulai membangun integrasi data itu. Kita belajar ke Korea, belajar ke Amerika, belajar ke Jerman, belajar ke Estonia. Nah, 2013 baru 10 lembaga, Mas, yang percaya dengan Duk Capil, yang mau bekerjasama. Sekarang? Sampai dengan 2015. 2015 saat saya jadi dirjen, itu baru 30 lembaga yang percaya dengan data Duk Capil. Sulit sekali pada waktu itu meyakinkan bahwa data ini adalah data yang terbaik pada saat itu. Hampir semua mengatakan nantilah, nantilah. Dan Alhamdulillah, setelah 7 tahun sekarang, yang bekerjasama dengan Duk Capil untuk integrasi data, sekarang lebih dari 4.500 lembaga. pusat dan daerah. Dari 10, 30 lembaga, sekarang 4.500 lebih. Ini adalah tingkat kemajuan yang menurut saya sangat bagus, mulai percaya dengan satu data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Prof, jadi nanti itu NIK itu sekaligus akan menjadi nomor pokok wajib pajak ya? Iya, betul. Jadi semua transaksi-transaksi itu akan langsung terpantau oleh dirijen pajak? Iya. Kalau kami, saya, itu dengan Pak Suryo, dirijen pajak itu guyonnya begini. Coba yang dipajakin itu bukan penghasilannya, tetapi pengeluarannya. Oke. Jadi dihitung, kena pajak itu karena pengeluaran. Berapa bayar listrik, berapa bayar handphone, berapa bayar kewajiban anak sekolah, berapa bayar pajak kendaraan bermotor, berapa bayar kartu kredit. Itulah pengeluaran real masyarakat. Dan itu bisa termonitor. Karena semua transaksi sekarang berbasis NIK. Buka rekening bank dengan NIK. Polis asuransi dengan NIK. Beli kendaraan bermotor dengan NIK. Pajak kendaraan bermotor dengan NIK. Pembuatan sertifikat tanah dengan NIK. Jadi di Dukcapil itu sudah ada data. Siapa memiliki rekening bank di mana? Berapa sertifikat tanahnya? Kendaraan bermotornya berapa? Dapat bantuan sosial apa? Rekening di PLN berapa misalnya dapat subsidi dari PLN atau tidak. Kemudian anak-anaknya dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama atau tidak. Itu datanya sudah ada mas sekarang di Dukcapil. Jadi nanti ini kan banyak-banyak nomor ya. Ada NIK, ada NPWP, ada nomor BPJS, ada nomor-nomor lain. Apakah itu ke depan akan dijadikan satu sebetulnya? Betul mas. Jadi kita sekarang sedang mendorong nomor BPJS misalnya dengan NIK saja. Kemudian nomor induk siswa, nomor induk pelajar. Itu kita sudah MOU dengan Menteri Pendidikan, bahwa semua nomor induk pelajar, nomor induk mahasiswa, akan diganti dengan NIK. Nah ini sedang kita penjajakan pendalaman, uji coba, daerah-daerah mana yang siap, sehingga ke depan itu, kalau diketik NIKnya Yudhan Arifakrullah, NIK saya diketik, nanti ijazah SD saya, SMP saya, SMA saya, sampai S3 saya, keluar semua. Sehingga ini akan meminimalkan fraud, pemalsuan ijazah mudah dilacak. Sehingga kalau kita mau profiling penduduk, dicari penduduk yang sampai dokter, itu mudah dicari. Karena semuanya terdata by name, by address, berbasis NIK. Tentu ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Membutuhkan political will dari negara, dan political will dari semua stakeholders, agar Indonesia bisa mewujudkan satu data Indonesia, diawali dari satu data kependudukan itu. Oke, jadi memang arah ke depan itu, NIK akan dijadikan nomor, segala nomor ya? Nomor pokok wajib aja ke NIK, BPJS jadi NIK, semuanya juga akan bermuara kepada NIK ya, Prof. Sudhan? Iya, betul Mas. Ini kalau kita melihat Undang-Undang Admin Duk, Undang-Undang 23-2006, yang disusun 15 tahun yang lalu, sudah mengamanatkan seperti itu. Oke, jadi kalau kita melihat model yang ada di Amerika, social security number. Penduduk Amerika juga punya satu nomor itu, untuk asuransi, untuk sekolah, untuk perjalanan, ya untuk semua aspek. Di Jepang, my number seperti itu. Kemudian di Estonia dengan satu nomor, kalau di kita, satu nomor NIK. Nah, Korea Selatan juga seperti itu, di Inggris juga seperti itu. Berbagai negara sudah mulai menerapkan social security number, single identity number, dengan berbagai modelnya, yang digunakan untuk semua keperluan. Satu nomor untuk semua keperluan. Semangatnya seperti itu, Mas. Oke, dan data itu akan disimpan di Lug Capil, di Kementerian Dalam Negeri, atau di mana? Nah, kalau kita melihat data, di Indonesia itu setidak-tidaknya ada empat wali data yang besar-besar. Misalnya data keuangan negara di Kementerian Keuangan, data spasial, data peta, data wilayah itu di Badan Informasi Geospasial, kemudian data kependudukan ada di Dug Capil. Nah, masing-masing lembaga nanti juga menyimpan data. Seperti kampus menyimpan data mahasiswa, perbankan menyimpan data nasabah, kemudian asuransi menyimpan data nasabah, Badan Pertanah Nasional menyimpan data kepemilikan tanah, tetapi di situ menggunakan satu kode referensi. Apa kode referensinya? NIK. Jadi kalau di-tracking dengan NIK, siapa memiliki rekening di mana, sertifikat tanah di mana, memiliki polis asuransi di mana, akan ketemu. Nah, itulah yang dimaksud dengan single identity number. Satu nomor untuk semua keperluan, walaupun datanya disimpan oleh masing-masing lembaga. Nah, satu nomor ini untuk memastikan who you are-nya benar. Siapa dianya. Baru nanti masing-masing lembaga itu mendata what you have-nya. apa yang dimiliki oleh masing-masing. Misalnya, badan pertanahan, what you have tentang tanah. Kepolisian, what you have tentang kendaraan bermotor. Kemudian perbankan, what you have tentang dana yang disimpan di perbankan. Kira-kira seperti itu, Mas, konsepnya. Oke. Kalau NIK, itu sebetulnya data kependudukan yang sifatnya rahasia, atau seperti apa, Purwam Sudan? Ya. Di dalam data kependudukan itu, ada data-data yang bersifat rahasia, misalnya aib seseorang. Begini dulu. Data kita ada 31 elemen, Mas. Oke. Tetapi, ada data yang bisa dibuka untuk publik, misalnya nama, alamat, gitu ya. Kemudian, ada data yang tidak bisa dibuka untuk publik. Aib seseorang, cacat seseorang, kemudian tanda tangan. Itu bagian-bagian yang tidak boleh dibuka secara umum, dipampang di mana-mana, maka ini masuk ke dalam kategori perlindungan rahasia data pribadi. Nah, pada hakikatnya, data kependudukan itu tidak boleh dibeberkan, dipajang secara luas, apalagi NIK-nya. Karena NIK itu adalah kunci akses dalam semua pelayanan publik. Nah, ini penting adalah begini. Semua lembaga pelayanan publik nanti harus menggunakan dua faktor otentikasi. Tidak boleh hanya dengan NIK saja untuk membukanya. Misalnya seperti peduli lindungi. Ini kan masih satu faktor NIK saja. Sehingga kalau dibuka NIK, nah, itu nanti bisa dibuka datanya. Nah, oleh karena itu harus ditambahi faktor yang lain. Misalnya dengan nomor handphone, dengan tanda tangan digital, dengan foto wajah, dengan sidik jari, dan seterusnya. Jadi, NIK adalah pintu akses pertama sebelum menuju pintu-pintu akses yang lain. Seperti itu, Mas Budiman. Prof. Sudhan, kalau NIK itu betul-betul sumber data untuk bisa masuk ke data-data yang lain, tapi dalam prakteknya, urusan asuransi, urusan perbankan, urusan SIP, kadang-kadang juga bisa masih diminta fotokopi KTP, ya? Ya, banyak lembaga yang seperti itu, Mas. Karena belum semua lembaga bekerjasama dengan Dukcapil. Sekarang kan baru 4.500an lembaga yang bekerjasama. Misalnya, rumah sakit. Itu masih banyak yang meminta fotokopian, karena belum semua rumah sakit bekerjasama. Nah, kalau ada misalnya perbankan, bank nasional masih minta fotokopi, kita boleh bertanya, bukankah sudah kerjasama dengan Dukcapil? Bank Himbara itu semua sudah kerjasama dengan Dukcapil. Tidak perlu lagi minta fotokopian. Bank swasta nasional, itu tidak perlu lagi minta fotokopian, karena ke tekniknya, datanya sudah keluar. Nah, sekarang kita sedang mengejar target kampus-kampus, Mas. Kita kan ada sekitar 4.500an kampus negeri dan swasta. Itu yang kerjasama dengan Dukcapil baru 400an. Masih ada 4.000 lebih yang belum kerjasama. Nah, ini juga perlu kita dorong agar tidak minta fotokopian lagi. Tapi faktanya, Prof, untuk katakanlah mentransfer uang 10 juta, 25 juta di bank, kadang-kadang juga masih diminta fotokopi KTP loh itu. Iya ya. Kalau dalam konsep kerjasama ini, mestinya sudah tidak begitu lagi, Mas. Karena yang bersangkutan kan diketikniknya sudah keluar. Siapa nasabah yang dituju juga sudah bisa diketahui. Nah, artinya kan kemudian KTP-KTP yang menyimpan nomor NIK itu kan kemudian tersebar luas ya kemana-mana gitu. Sehingga rawan dengan penyalahgunakan. Sangat rawan. Kalau Mas Budiman nanti sempat buka Google, di Googling, ketik paspor, ketik NPWP, ketik KTPL, ketik kartu keluarga, itu akan keluar jutaan data. Oke. Dan itu berbahaya sekali. Oke. Terutama untuk pendaftaran kartu prabayar, untuk penyalahgunaan fintech, pinjaman online, itu banyak sekali mengambil data, memining data dari situ. Kan pemalsuan kita itu modusnya begini, ada KTPL. Kemudian KTPL fotonya sudah diganti. KTPL-nya Mas Budiman, saya bawa, datanya data Mas Budiman, fotonya bisa ganti foto saya. Jadi kalau di FR, dengan cara usinya KTP, pasti benar datanya. Karena fotonya sudah diganti terlebih dahulu. Maka banyak kemarin Mas, lembaga yang datang ke saya, protes. Pak, kenapa KTPL bisa dipalsukan? Ya bisalah. Karena yang membaca KTPL hanya dengan mata, tidak dengan cut reader. Yang dibaca bukan chipnya. Yang dibaca, hanya data yang tampak di lembaran pertama itu Mas, di paling luar itu. Kan KTP elektronik itu berteman dengan yang namanya alat cut reader. Untuk membaca chipnya harus dengan cut reader. Nah sekarang itu belum banyak dipakai oleh berbagai lembaga. Karena di Indonesia baru beredar kurang lebih 60 ribu cut reader. Oke. Itu masih sangat kurang untuk keseluruhan lembaga-lembaga yang melaksanakan pelayanan publik. Maka banyak sekali pemalsuan, penipuan, berbasis data KTPL. Banyak sekali Mas Budiman. Ini rawan sekali. Karena di media sosial. Prof Sudan, kalau praktis ya, kalau kemudian ketika kita melakukan transaksi apapun, di instansi apapun, yang masih harus diminta fotokopi KTP, orang itu harus melakukan apa? Ya. Pertama, kalau KTP itu diminta, itu konsennya hanya boleh untuk transaksi itu. Tidak boleh diberikan untuk yang lain. Siapa yang ngejamin, Prof? Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya itu konsen itu, Mas. Harus ada pernyataan. Kan data itu hanya boleh kita berikan kalau ada persetujuan dari pemilik data. Ini baru satu persatu, Mas. Kalau nanti mulai masuk pilkada, ada pasangan calon perseorangan itu, Mas. Itu KTP semua. KTP semua? Bukan hubungannya, Mas. Iya. Bisa ada jutaan KTP di KPU itu. Oke. Nah, itu semuanya fotokopian. Nah, maka itulah yang saya bersama rekan-rekan Duk Capil seluruh Indonesia mendorong transformasi digital. Oke. Sehingga tidak ada lagi, ya mungkin, bukan tidak ada, kita minimalkanlah fotokopian itu sampai 10 tahun ke depan ketika Indonesia benar-benar sudah semuanya menerapkan digital ID. Tapi artinya sekarang, Prof. Sudhan, bahwa sebetulnya data-data pribadi itu sudah terumbar, luas di berbagai jagad digital dan kita tinggal pasrah aja ya ketika ada orang yang menyalahgunakan data-data pribadi itu, Prof. Gimana? Iya, Mas. Saya itu juga perhatikan sekali. Masyarakat kita itu begitu mudah membagi data pribadi kita melalui media sosial. Kirim KTP lewat WhatsApp, thread. bisa jadi data itu sudah tersebar kemana-mana. Iya. Kemudian kirim nomor rekening di foto. Kirim. Kirim foto paspor, dikirim lewat WhatsApp, lewat internet. Dan itu nggak ada pilihan lain karena semuanya gratis. Bisa jadi data itu diambil oleh provider itu. Dan tersebarlah kan di Google semuanya data kita. Dan itu bukan hanya fenomena Indonesia. Oke. Nanti kalau Mas Budiman sempat googling ketik ID card Singapura, ID card USA ID card, Jepen ID card. Itu akan keluar juga. ID card-nya Jepang, ID card-nya Malaysia, ID card-nya Belgia, di Google itu banyak sekali. Nah, ini memang bagian dari kesadaran kita tentang pelindungan rahasia data pribadi yang belum tumbuh dengan baik, Mas, menurut saya. Dan ini mengkhawatirkan. Karena beberapa kali saya dengan tim cybernya Polri harus mengungkap kejahatan-kejahatan yang bersumber dari data-data yang tersebar luas di berbagai media sosial itu. Ini seakan-akan menjadi industri ya? Menjadi bisnis data-data pribadi ya, Prof ya? Ya. Saya melihat begini, Mas. Kalau ada orang yang telaten memaining data, dia akan menemukan data banyak sekali. Maka, salah satu ancamannya adalah pendaftaran kartu prabayar, Mas. Oke. Pendaftaran kartu prabayar di generasi pertama itu masyarakat masih taat. Mendaftar dengan nick dan nomor kakaknya sendiri. Nah, sekarang, enggak. Kita sudah mulai lagi dapat penawaran, terjadi penipuan, karena mendaftar dengan nick dan nomor kakak orang lain. Kami sering melakukan sampling dari Dukcapil. Menguji kepemilikan nomor handphone yang didaftarkan itu, kita tanya, benarkah nomor ini punya bapak ini? Mereka menjawab bukan. Artinya, yang nick dan nomor kakaknya dipakai itu tidak tahu kalau nick dan nomor kakaknya dipakai untuk mendaftar oleh orang lain. Oke. Prof. Sudhan, ini kalau kita masuk ke contoh yang paling konkret ya, misalnya ada kasus di Sulawesi yang orang bisa menjadi joki vaksin sampai 16 kali gitu. Itu kan juga ada data pribadi yang seharusnya bisa dirijet ya. Tapi kok bisa lolos juga ya, Prof? Ya, ini yang pertama terkait dengan vaksin. Vaksin ini baru kerjasama dengan Dukcapil tanggal 6 Agustus 2021. Kemudian mulai akses data tanggal 9 Agustus 2021. Nah, sekarang kita lihat orang itu menggunakan nick dirinya atau menggunakan nick orang lain. Kan petugas vaksin tidak hafal foto orangnya, Mbak. Mas. Kalau hanya membawa kartu keluarga, kan tidak kelihatan siapa dia, fotonya. Kan saat vaksin, itu kan tidak semuanya membawa KTP elektronik yang ada fotonya. Tetapi bisa membawa kartu keluarga karena yang dibutuhkan adalah NIK-nya. Nah, ketika hanya dengan NIK, nick-nya betul sudah dipakai, tapi yang suntik bukan dirinya. Seolah-olah orang itu sudah divaksin datanya, tetapi bukan dia yang divaksin, orang lain yang divaksin. Ini bisa terjadi. Katanya begini ya, Mas, ya? Enggak, enggak. Saya belum vaksin, misalnya. Kemudian, saya takut vaksin. Kemudian, saya nyuruh orang untuk vaksin membawa kartu keluarga saya mengaku sebagai Yudhan Arifakrullah. Nah, itu nanti akan jadi dia, nama saya sudah divaksin, yang divaksin orang lain. Itu bisa terjadi. Indonesia kan unik-unik orangnya. Kreatif-kreatif juga, Prof, ya? Iya. Kreatif untuk ngapusih, gitu? Iya. Tapi gimana, Prof? Kalau sekarang kondisinya sudah sangat-sangat rawan, data pribadi itu sudah tersebar kemana-mana, dan kemudian negara pun kelihatannya juga agak susah untuk melindungi, lalu orang-orang ini harus menyikapinya gimana, Prof? Iya. Jadi, pertama, sekarang ini kan semua masih berbasis one factor authentication. Satu faktor autentikasi, yaitu berbasis NIK. Maka kita harus naik ke satu level yang lebih tinggi. Minimal two factors authentication. Satu, basis pertama NIK. Basis yang kedua tolong foto wajah, mas. Face recognition. Iya. Ini mulai lebih aman. Maka perbankan, banyak bank sudah menjadi bank digital. Bank mandiri sudah menggunakan face recognition, bank BCA sudah dengan face recognition, beberapa bank yang lain, BNI mulai ke sana, BRI mulai ke sana, kemudian bank Danamon mulai menuju ke sana, bank Permata. Dengan bekerjasama dengan Duk Capil, mereka sudah bisa membuka rekening tanpa orang yang harus hadir. Tetapi harus two factors authentication. NIK dan foto wajah. Karena di dalam data Duk Capil ada data kependudukan dan ada foto wajahnya. Atau three factors authentication dengan sidik jari. Atau dengan faktor autentikasi yang lain, yaitu digital signature, Tanda tangan digital. Nah inilah saya terus terang merupakan salah satu yang terus mendorong digitalisasi di Indonesia. Termasuk digital government. Jadi ASN itu suatu ketika, Mas, bisa bekerja dari rumah. Oke. Bisa jadi ASN itu pekerjaan sambilan nanti, Mas. Pekerjaan sambilan? Iya. Karena pekerjaannya banyak, itu bisa selesai setengah hari. Karena waktu kita kan sekarang banyak dipakai untuk perjalanan. Iya. Banyak dipakai untuk di kantor, makan, duduk, ngobrol. Nah sekarang kita bisa bekerja dari manapun, bekerja secara digital, ya, dengan tanda tangan elektronik, dengan disposisi elektronik, dengan wifi, dengan gadget, kita bisa. Oke. Karena apa? Saya sudah membuktikan Duk Capil bertransformasi digital dari 2019. Kami bisa bekerja dari manapun. Oke, oke. Tapi Prof gini, itu kan salah satu teknologi yang sangat canggih, sangat maju. Tapi gimana dengan kesiapan sumber daya manusianya ya? Yang mungkin masih sangat analog gitu. Seperti yang terakhir, heboh juga ketika surat keterangan apa ya, untuk Bu Susi Puji Astuti yang kemudian dijadikan bungkus gitu kan? Jadikan bungkus kacang atau apa gitu. Ini gimana nih? Ada gap antara teknologi dan perilaku sebetulnya? Kasusnya Bu Susi itu kan hal yang sangat biasa ya, Mas, ya. Masyarakat kita ini kan kalau nggak kepake suka dijual kilowan kan berkat-berkatnya itu. Itu saya ingat tahun 80-an kan kita langganan koran itu ya, Mas, ya. Koran Kompas, majalah Bula, Hai, Buku, gitu kan. Kalau nggak udah dibacakan ada pedagang datang kilowan kan? Udah, yang nggak kepake dijual, Bu. Ibu saya ngumpulin, dijual. Ada fotokopi kakak, fotokopi ijasa yang nggak kepake juga dijual aja. Jual. Karena dianggap nggak terpakai. Tapi kasusnya Bu Susi itu, Mas, bagi saya ada yang membanggakan. Ternyata masyarakat kita, senang saya adalah mulai sadar administrasi kependudukan. Oke. Mulai sadar. Mulai ribut. Ini kan ributnya baru-baru ini. Ini dulu kan nggak pernah ribut. Iya. Nah, itu saya sebagai dirjen mulai berbesar hati, mulai berbangga hati, masyarakat kita mulai sadar untuk menjaga itu semua. Walaupun punya Bu Susi itu, saya nggak tahu yang salah siapa. Karena Duk Capil itu mencetak dokumen asli hanya satu. Dan itu diberikan kepada penduduknya. Bisa jadi Bu Susi sendiri yang membuang atau staffnya yang membuang. Karena itu memang sudah nggak terpakai dokumennya. Mungkin ya nggak Bu Susi lah. Mungkin staffnya udah nggak terpakai, udahlah dibuang saja. Nah, sekarang Mas, digitalisasi Duk Capil saya ingin cerita. Even di Papua, kita sudah bisa menerapkan penerapan digital signature. Semua kepala Dinas Duk Capil di Papua dan Papua Barat itu sudah bekerja dengan digital berbasis Wi-Fi, internet, dengan password. dan tidak ada lagi tanda tangan basah, tidak ada lagi cap. 24 dokumen Duk Capil 22 itu sudah bisa ditanda tangani secara digital. Dan dari 2019 bertahap kita ajarin. Ternyata dengan dilatih terus-menerus ada proses pembiasaan, proses habituasi yang kita lakukan terus-menerus dilatih dengan penuh kesabaran akhirnya bisa. Memang ada yang 2 bulan dilatih, 3 bulan dilatih, ada yang 1 tahun dibiasakan baru berjalan. Kita mulai 2019, 2020 seluruh Indonesia sudah bisa dengan tanda tangan elektronik semuanya, Mas. Oke. Prof. Sudan, kalau kemudian semuanya akan lebih mudah ya, artinya dengan cara-cara digital, tapi dalam praktek-praktek keseharian masih banyak juga keluhan-keluhan untuk mengurus mengganti KTP, masih ada pungli, masih ada permintaan uang semir atau uang apapun. Gimana ngatasin seperti itu? Iya. Betul, Mas. Memang kadang-kadang ada perilaku-perilaku bias yang terjadi. Maka kami mendorong itu sesedikit mungkin tatap muka. Oke. Saya banyak belajar dari transformasi yang dilakukan oleh di industri penerbangan. Dulu, kertas di, ingat nggak Mas Budiman? Kertasnya Garuda itu kan bagus-bagus ya? Iya. tiketnya itu. Itulah yang kemudian saya contoh di Dukcapil. Kemudian di industri keuangan, ada ATM. Maka kita nggak perlu datang lagi ke kontra. Cukup ambil uang di ATM. Maka di Dukcapil itu, kita bertransformasi menuju digital. Semangatnya adalah sebisa mungkin orang tidak perlu datang ke Dukcapil. Tidak perlu tatap muka. Maka kita buatkan mesin untuk mencetak dokumen sewaktu-waktu. Maka kita melahirkan Anjungan Dukcapil Mandiri. Anjungan Dukcapil Mandiri? Iya. Itu buat apa, Prof? Anjungan Dukcapil Mandiri itu konsepnya adalah ATM Dukcapil. Kalau dipencet-pencet, keluar dokumen kependudukan. Keluar KTP, keluar KK, keluar Akta, seperti itu. Di mana, Prof? Dan itu berjaya 24 jam. Di mana, Prof? ATM Dukcapil sudah ada itu? Banyak. Saat ini kurang lebih sudah ada 300 ATM Dukcapil di seluruh Indonesia. Di Jakarta, di JKI ada 8, kurang lebih ya. Kemudian di Jepok ada Tangerang Selatan, Bekasi, yang memang belum banyak. Mudah-mudahan tahun ini sudah seluruh Indonesia bisa memiliki Anjungan Dukcapil itu. Itu digitalisasi melalui mesin. Yang kedua, kita ingin mengurangi monopoli yang ada di Dukcapil. Kalau berbagai lembaga ingin semua layanannya berpusat di kantornya, saya di Dukcapil ingin layanan kita terdistribusi kemana-mana. Oke. Jadi, dulu kan kita terkunci dengan yang namanya kertas security printing. Mas Budiman ingat nggak? Kertas Dukcapil dulu tebel-tebel, bagus-bagus. Nah, itulah penyebab monopolistik itu. Oke. Karena kertas itu hanya ada di Dukcapil. Maka mau nggak mau masyarakat harus datang ke Dukcapil. Nah, disitulah bisa terjadi ada pungli, ada calung, ada permintaan uang. Maka saya merubah layanannya dengan kertas putih biasa. Oke. Dan, bisa dicetak sendiri dokumennya oleh penduduk. Jadi, dari Dukcapil kirim filenya kepada penduduk, penduduk cetak sendiri dokumennya. Jadi, model identitas digital tadi, file dikirim ke penduduk, nanti penduduk cetak sendiri. Sehingga, ini menguntungkan Dukcapil kertasnya pakai kertasnya penduduk, tintanya pakai tintanya penduduk, printernya pakai printernya penduduk. Tetapi, keuntungan bagi penduduk tidak perlu datang ke Dukcapil. Tidak kehilangan waktu, tidak kehilangan transport. Menjadi lebih mudah. Dan, tidak ada lagi konsep yang disebut akte kelahiran hilang. Kartu keluarga hilang. Kalau hilang, cetak lagi. Oke, saya mau mengkonkretkan, prop. Misalnya, saya mau mengganti kartu keluarga atau kartu keluarganya hilang, saya bisa datang ke ATM Dukcapil kemudian, saya bisa nge-print sendiri gitu? Iya, betul. Nanti Mas Budiman melapor ke Dukcapil secara online. Oke. Daftarkan nomor handphonenya Mas Budiman dengan NIK. Kemudian, dari Dukcapil akan mengirim notifikasi. Berupa QR Code dan PIN. Oke. Dengan QR Code dan PIN itu Mas bawa ke ATM itu. Ada petunjuknya di sana. Pencet tombolnya mau menggunakan PIN atau mau menggunakan QR Code. Oke. Ikuti petunjuk di situ, di tab-tab, nanti pilih. Akan mengurus layanan apa. KK, KTP, Kartu Identitas Anak sudah ada di situ. Di Youtube saya, di TikTok saya juga sudah ada Mas. Tutorial tentang itu. Jadi artinya semua dokumen kependudukan itu bisa di print sendiri melalui ATM-nya Dukcapil ya Prof. Judan ya? Betul Mas. Betul. Dengan anjungan Dukcapil Mandiri. Dan itu sama? Legalitasnya sama dengan akte kelahiran dan lain sebagainya itu ya? Betul. Persis sama karena kita sudah menerapkan tanda tangan digital. Tidak lagi dengan cap dan tanda tangan basah. Jadi sepanjang sudah di approval oleh Kepala Dinas Dukcapil bisa dicetak di dalam anjungan Dukcapil. Itulah mengapa Dukcapil bisa jemput bola di berbagai tempat secara bersama-sama dokumennya bisa selesai bersama-sama. Itu butuh waktu berapa hari Prof. Judan? Apa Mas? Butuh waktu berapa hari untuk katakanlah mau KTP KK-nya hilang kemudian mau ngecetak sendiri itu? Langsung Mas. Dari mendaftar nanti langsung dicetak. Oh ya? Iya. Tanpa biaya? Tanpa biaya. Gratis Mas. Oh, itu bisa untuk kartu keluarga? Bisa untuk akte kelahiran gitu? Betul. Kartu keluarga, KTPL, kartu idanitas anak, akte kelahiran, akte kematian. Tanpa harus surat pengantar dari RT, RW, dari lurah? Iya. Kalau kita sudah mendaftar seperti itu tidak. Tinggal mencetak saja Mas. Tidak perlu pengantar apapun. Karena kita sudah mendaftarkan secara online, nanti mencetaknya kita diberi pin dan diberi QR code. Oke. Mungkin perlu dicoba juga sebetulnya ya. Itu apa para penonton YouTube untuk mencoba kecanggihan dan proses digitalisasi di Dinas Kependudukan dan Ceratan Sipil yang dijanjikan oleh Prof Sudan. Itu sebetulnya. Ngomong kok Mas. Dengan senang hati. Ya, oke. Saya beralih sedikit Prof. dari apa pidato Presiden Jokowi ya di Desember yang mengatakan bahwa sedikit demi sedikit ASN ini akan dikurangi dan digantikan oleh Artificial Intelligence. Sejauh mana itu bisa direalisakan Prof? Ya. Kalau kita melihat fakta di lapangan bukankah sekarang itu sudah mulai terjadi Mas? Oh. Misalnya ya pengurangan orang dengan robot. Maaf. Ya, ya. Di pintu tol. Kita kan gak ada lagi petugas tol sekarang. Ya. Secara sederhana itu kan sudah digantikan oleh mesin pembaca itu apa namanya? Kartu dan ada alat. Sehingga portalnya terbuka sendiri. Itu sebenarnya adalah menggantikan fungsi robot. Kemudian di penerima telepon itu operator-operator mulai digantikan dengan mesin-mesin yang bisa menjawab dengan ada artificial intelligence yang terus belajar. Kemudian model anjungan Dukcapil Mandiri itu kan menggantikan fungsi orang dengan alat. Dulu tidak pernah terpikir Mas Budiman di Dukcapil itu dokumennya bisa keluar dari mesin. Gak pernah terpikir. Akhirnya kita memberanikan diri kita akan menggantikan fungsi orang dengan mesin. Dan itu berjalan. Oleh karena itu kita gak terkejut dengan ide Pak Presiden bahwa ASN tertentu akan tergantikan oleh robot. Itu memang sangat mungkin. Dan faktanya sekarang sudah terjadi kan? Sudah terjadi ya? Iya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh robot untuk menghitung yang dulu selalu dengan manusia sekarang menghitung sudah dengan alat mesin semuanya dengan komputer. Dan itu akan banyak juga memangkas ASN ya Prof? Iya. ASN ASN di sektor administrasi nanti suatu saat akan sangat berkurang. Front office akan sangat berkurang. Karena layanannya kan sudah banyak tergantikan nanti dengan aplikasi-aplikasi. Kemudian apa namanya layanan-layanan yang misalnya bersifat pengawasan nanti digantikan dengan CCTV dan lain-lain. Satpam tenaga pengamanan yang gak lagi patroli muter itu kan lama-lama gak ada mas. Dengan CCTV dengan drone dengan apapun sudah bisa bergerak seperti itu. Dalam imajinasi Prof Sudar robotik di hampir semua kementerian itu kapan akan bisa terrealisasi Prof? Sebenarnya mulai sekarang sudah berjalan loh mas secara kita tidak sadar. Misalnya mulai dari mesin absensi. kalau dulu kan absensi dengan kertas beredar ada petugas absensi. Sekarang kan dengan sidik jari semua. Mulai tergantikan. Kemudian bagian-bagian yang bekerja untuk menerima tamu di front office itu sudah dengan alat semua sudah mulai. Tidak perlu lagi orang mengisi buku tamu cukup dengan dipindai wajahnya atau dipindai tangannya sudah terdaftar siapa. Kemudian layanan dengan dokter sudah mulai pelan-pelan halodok sudah mulai muncul tidak harus lagi bertemu tatap muka dengan dokter sudah mulai terwakili dengan alat pelan-pelan tentu ini sudah mulai berjalan dan menurut saya 5-7 tahun ke depan ini sudah mulai lebih besar lagi tingkat ketergantiannya para ASN di sektor administrasi dengan pola-pola robotik mas. Pola-pola robotik. Rob, kalau semua data-data pribadi itu sudah ada dan semua tersentral dan mengarah kepada artificial intelligence kalau untuk pemilu apakah sudah saatnya dimungkinkan mengarah kepada e-voting? Iya. Kalau kita semua percaya dan punya etikat kesana kita sudah punya contoh mas lebih dari 1.300 desa pilkades itu e-voting loh mas. E-voting? 1.300 lebih. Saya sudah mengawali sejak 2013 waktu itu saya kepala Biro Hukum banyak membantu Dukcapil dan BBPT. Kemudian 2015 sampai sekarang itu lebih dari 1.300 pilkades dengan cara e-voting dan itu tingkat kepercayaannya tinggi sekali. Tidak ada protes-protes mas dari hasil e-voting itu. Dan caranya itu tidak rumit. Tidak perlu pendataan kependudukan yang panjang seperti ini. Dan misalnya kita langsung masukkan database siapa yang akan memilih nanti dengan identitas digital di handphone masukkan dia data pemilih datang ke TPS itu bawa handphonenya ada KTP dipindai dengan Dukcapil reader terbaca dia betul sebagai calon pemilih masuk. Sudah. Sangat simpel. Jadi tidak rumit-rumit seperti sekarang. Itulah contoh di Pilkades yang sudah berjalan lebih dari 1.300 desa. Kalau untuk level nasional kapan kira-kira bisa diwujudkan mimpi? tergantung KPU itu mas. Kalau kami dari Dukcapil sih pengennya di Pilkada 2024 uji cobalah dua kota dua kabupaten gitu ya. Kan ada Pilkada serentak ini. Misalnya uji coba dua kota yang penduduknya kecil kota Magelang misalnya ya penduduknya kan sedikit kemudian kabupaten yang penduduknya sedikit misalnya kabupaten Bune Bulangu kan di bawah 100 ribu jadi kita bisa uji coba nah itu tinggal percaya atau tidak dengan sistem yang kita buat itu. Tapi kan banyaknya percayanya ya itu karena menurut saya begini juga kadang-kadang orang gak ini kan gak bisa dibelok-belokkan lagi mas kalau dengan sistem ini sepanjang kita semuanya percaya duduk bareng diaudit bareng gak ada yang bisa main-main lagi dengan data ini nah saatnya kita bergerak lurus maju tidak main-main dengan semua sistem yang sudah kita sepakati Oke Prof Sudan Prof Sudan ini kan kita masuk ke wilayah yang lebih sedikit pribadi ya ini kan seorang karateka ya sabuk hitam dan ketua federasi karate tapi pada sisi lain juga ngurusin bonsai ya iya dua hal yang sangat ekstrim antara apa karate tapi ngurusin ngurusin bonsai juga ini ini gimana mengelola itu sambil tetap menjalankan tugas sebagai seorang eselon 1 di kementerian dalam negeri dua-duanya jadi sebenarnya begini mas bonsai dan karate itu dua-duanya seni di karate itu ada yang namanya perpaduan gerakan namanya kata kata itu adalah seni keindahan di dalam bermain karate sama dengan bonsai bonsai itu adalah seni untuk menikmati pohon yang dikecilkan dan itu didesain mas jadi tidak ada bonsai yang dibiarkan tumbuh sendiri karena kalau dibiarkan tumbuh sendiri dia akan jadi besar lagi di atas di kawat kita pengennya seperti apa berimajinasi pohon ini akan kita tumbuhkan seperti apa dan saya banyak belajar loh mas Budiman dari bonsai itu saya itu sering dengan kawan-kawan di Dukcapil pohon saja bisa loh kita arahkan tasak manusia gak bisa kita arahkan dan dari sisi hobi saya kan hobi batu ikan burung pohon olahraga dan kalau kita melihat gitu paling mudah itu mengelola batu mengelola batu ya batu akek batu-batu gitu ya kemudian ikan eh pohon setelah itu pohon bonusnya itu mudah batu, pohon yang agak lebih sulit ikan ikan koi ikan arwana ikan lele makhluk hidup ya makhluk hidup yang keempat burung itu lebih susah lagi nah yang paling susah ternyata yang kelima manusia ini lebih report lagi manusia lebih susah diatur lebih susah lagi oke oke Prof. Judan apa saya mau tanya juga Prof. Judan kan apa sudah melanglang buana ke berbagai negara dan lain sebagainya kalau boleh saya tahu negara mana sih sebetulnya yang menjadi idaman atau menjadi Indonesia tuh harusnya kesana menurut Prof. Judan negara mana itu kalau menurut saya kita tidak perlu kemana-mana mas karena kita punya kultur sendiri hanya kita perlu melihat beberapa best practicesnya oke kita mengadaptasi berbagai pola-pola yang bagus di berbagai negara itu misalnya ya bagusnya Estonia itu saya melihat dari aspek bagaimana tradisi integrasi data dan percayanya masyarakat dengan negara dan nurutnya masyarakat dengan negara serta percayanya negara dengan masyarakat oke saya pernah datang ke kantor catatan sipil di Estonia disana mengurus apapun tidak pakai persyaratan pengantar-pengantar apapun mas jadi orang datang mendaftar ke kantor catatan sipil menjelaskan saya siapa istri saya siapa anak saya siapa bukti kelahirannya ini saya bertanya kepada petugasnya anda percaya ini suaminya ya percaya ini datanya ada anda percaya ini anaknya ya saya percaya ini anaknya ini data dari rumah sakit ada kemudian saya tanya orang ini punya KTP punya saya tanya lagi biayanya berapa 300 ribu di Estonia membuat KTP kira-kira 300 ribu kalau dirupiahkan kemudian saya tanya lagi disini ada gak orang membuat KTP lebih dari satu orang Estonia menjawab petugasnya disini tidak ada orang menipu-nipu seperti itu satu KTP cukup katanya jadi tidak perlu pengantar-pengantar dan tidak ada tradisi untuk memalsukan identitasnya saya tanya mengapa begitu karena sekali dia memalsukan maka dia akan di black blacklist dalam semua layanan publiknya dia perbankanya di blacklist paspornya di blacklist simnya di blacklist jaminan sosialnya di blacklist jadi ada sistem insentif yang bagus bila rakyatnya nurut dan patuh maka haknya dia dapatkan semua bila rakyatnya tidak nurut dan patuh semua haknya ditutup oleh negara disinsentif ini jadi tertib negaranya nah ini bagian yang saya ambil dari Estonia maka saya berani memblokir 6 juta data penduduk mas 2018 itu tahun 2018 6 juta lebih data penduduk yang belum rekam KTPL saya blokir ternyata gak marah juga dia gak marah juga gak marah juga mengaku ya salah pak saya tanya 10 tahun anda gak buat KTPL kemana maka dia gak bisa daftar BPJS kan ketika dibuka datang ke BPJS ke blokir nah blokir ini akan terbuka bila yang bersangkutan membuat KTPL ini untuk menghindari data ganda kalau sudah membuat KTPL data penduduk kita akan tunggal nik yang lain otomatis tidak bisa dipakai lagi seperti itu semangat kita melihat berbagai negara yang maju seperti Korea Selatan juga bagaimana ketaatan warga negaranya kedisiplinannya itu perlu kita kalau Prof Sudan merefleksikan apa sih sebetulnya akar masalah dari bangsa Indonesia sehingga sampai sekarang ya begini-begini aja apa sebenarnya akar problem dari Indonesia ya kalau memang ini ada satu hal yang kita harus lakukan mendalam problem kita ini apa kalau melihat dari perspektif saya sebagai pengkaji ilmu sosial khususnya ilmu hukum kemudian 20 tahun berada di birokrasi pertama yang menjadi problem di bangsa kita itu adalah adanya rasa saling tidak percaya saling tidak percaya saling tidak percaya ini yang perlu kita atasi bersama karena selalu ada kecurigaan kecurigaan antara satu dengan yang lain maka yang harus dibangun adalah rasa percaya terlebih dahulu baru rasa percaya itu boleh hilang bila ada pengkhianatan ada sesuatu yang diingkari baru kita boleh tidak percaya nah ini rasa tidak percaya walaupun kemudian dengan platform digital rasa ketidakpercayaan itu mulai bisa dikikis dalam satu aspek yang lain mas Budiman kita sering belanja secara online tidak mengenal siapa penjualnya kita juga percaya tapi ada platform yang mengkanalisasi ke dalam sistem itu nah oleh karena itu yang kedua untuk membangun rasa saling percaya itu kita sistemnya harus dibuat sistem yang relatif acep dan tidak berubah-ubah sehingga rakyat terbangun sifat mempercayai bahwa yang dilakukan oleh negara ini akan terus menerus akan berkelanjutan jadi pertama dibangun rasa saling percaya yang kedua sistemnya jangan berubah-ubah misalnya ya sistem dipendidikan kalau mau membuat sebuah sistem baru itu umumkan jauh-jauh ini bukan merubah sistem tetapi memperbaiki bukan replacement tetapi improvement yang terjadi adalah replacement tidak improvement juga tidak kan susah jadinya ini pola baru apa lagi di mata masyarakat iya nah inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kemudian yang ketiga mas pola komunikasi penting sekali pola komunikasi sehingga di dunia media sosial yang ada itu betul-betul informasi yang A1 dan yang benar oke karena kan kita tahu banyak sekali informasi yang tidak benar dan dari sisi pemberi informasi tidak ingin memberi informasi itu secara benar ini yang sering sekali saya mengajak kepada para ASN yuk jadikan media sosial itu sebagai media marketing dan media branding bagi birokrasi itulah yang kami lakukan mas memberi informasi langsung dari sumbernya dari Duk Capil tentang produk-produk kita sehingga yang ada di masyarakat adalah informasi yang memang dari kita sumbernya bukan dari orang lain nah saya ingin dinas pertanian dinas perkebunan dinas kesehatan dinas pendidikan di semua jajaran pemerintah ya pusat sampai dengan daerah kalau di tingkat pusat kementerian itu memberikan informasi yang tepat secara masif nah pola komunikasi ini harus disampaikan terus menerus sehingga pola hegemoni itu masuk mungkin mas Budiman ingat bagaimana Orde Baru menghegemoni kita hegemoni itu mempengaruhi tanpa terasa sebagaimana pedagang ya indoktrinasi secara halus sehingga kita merasa tidak terpaksa banyak sekali pedagang asuransi pegawai bank yang mengindoktrinasi kita untuk kredit buka asuransi dulu saya ingat betul Profesor Haryono Suyono mengindoktrinasi menghegemoni bangsa Indonesia waktu mengajarkan semangat berkabi keluarga berencana hegemoninya itu begini dua anak cukup laki-laki dan perempuan sama saja masih ingat gak mas Budiman kata itu ya kan dan itu terbawa terus berpuluh tahun kemudian itulah hegemoni yang sangat hebat pada waktu itu dua anak cukup laki-perempuan sama saja kemudian pemilu pada waktu Orde Baru kita ingat masih ingat terus lagunya pemilihan umum telah memanggil kita seluruh rakyat menyambut gembira gitu kan pemilu selalu diputar terus negara itu harus terus-menerus gak pulih berhenti menyampaikan kebenaran menyampaikan visi negara agar masyarakat tahu bahwa negara itu bekerja semakin lama semakin baik oke Prof. Sudan pertanyaan saya yang terakhir Prof. Sudan punya gak sih idola tokoh-tokoh di luar negeri atau di dalam negeri yang menjadi idola dan mempengaruhi pola pikir seorang Prof. Dr. Sudan Arief Pahrullah SHM kalau dari saya sih saya banyak sekali melihat dari sisi-sisi ibu dan bapak saya bagaimana ibu dan bapak saya itu menyelesaikan semua masalah saya kan dari keluarga sederhana mas di Sleman di Sleman dengan sembilan bersaudara bapak saya guru ibu saya penjual jamu terbayangkan dengan anak sebanyak itu bagaimana untuk menyelesaikan problem ekonomi untuk hidup bertahan dan sampai sekolah nah itu kedua orang tua saya yang didorong itu sekolah yang setinggi mungkin jangan sampai gak sekolah didorong sekolah selesaikan masalahmu orang yang berhasil itu yang bisa menyelesaikan masalah gak harus jadi pejabat setiap kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sudah berhasil kalau di level pemimpin bangsa Prof Sudan siapa yang kalau di level pemimpin besar gitu ya saya kalau di ya ini karena keyakinan beragama saya saya meneladani Rasulullah Nabi Muhammad memang bagian integral dari kehidupan beragama saya tetapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya kedua orang tua saya kemudian kalau tokoh-tokoh besar itu saya lebih cenderung kepada semua pemimpin kalau dulu saya banyak melihat kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto yang dulu mendirikan syarikat dagang Islam kemudian mendirikan syarikat Islam dan beliulah yang pertama-tama mendorong semangat Indonesia Merdeka ini kan Haji Umar Said Cokro Aminoto ini kan gurunya dari Pak Karno dari tokoh-tokoh seangkatannya Pak Karno pada waktu itu maka inilah yang menginspirasi Pak Karno untuk mendorong Indonesia Merdeka karena pada waktu itu Haji Umar Said Cokro Aminoto sudah mendorong sendiri yang namanya otonomi pada waktu itu tahun 1908 1916 sudah mendorong ke arah sana ya tentu saja apa yang saya kampaikan tidak sepenuhnya benar dari aspek kesejarahan ya nanti bisa di dibaca-baca kembali oleh seluruh pendengar di Youtubenya Kompas ini tapi itulah pemikiran awal keberanian untuk mendorong Indonesia Merdeka dari Haji Umar Said Cokro Aminoto dan beliau itu berpikirannya maju sekali begini mas sebelum berpolitik harus kuat ekonominya maka sebelum mendirikan syarikat Islam didirikan dulu syarikat dagang Islam oke baik Prof Sudan terima kasih obrolannya sangat inspiratif dan berpikiran sangat progresif saya mohon izin ya nanti akan mengambil bahan-bahan dari TikTok Prof Sudan ya untuk memberikan ilustrasi di di apa obrolan di Youtube ini ya Prof monggo mas monggo dengan senang hati ya oke Prof Sudan terima kasih Matunun tetap sehat ya untuk tetap melayani warga yang masih banyak membutuhkan dokumen-dokumen kependudukan makasih Prof Sudan terima kasih Mas Budiman salam sehat salam sehat makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati